Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Meneruskan pembahasan kita Mempelajari tentang sejarah kehidupan Rasulullah SAW Bagaimana kesungguhan beliau Di dalam mendakwahkan agama Allah SWT Liku-liku perjalanan dakwah Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Ketika di masa awal-awal Datangnya Islam ke muka bumi ini Penentangan dan permusuhan yang luar biasa Dari orang-orang kafir Yang ada di sekitar Rasulullah SAW Setelah kita bahas Atau kita pelajari pada pertemuan yang telah lewat Bahwasannya ketika Rasulullah SAW Mulai berda'wah dengan terang-terangan Yang mana da'wah beliau Ya sudah mulai diterima oleh sebagian Orang-orang yang ditakdirkan untuk mendapatkan hidayah dari Allah SWT Kemudian perkara da'wah ini sudah mulai meluas Dan menyebar kemana-mana ketika datangnya para manusia ke kota Mekah Untuk melaksanakan ibadah haji Ketika manusia yang datang dari berbagai Ya negeri atau dari berbagai Tempat datang ke kota Mekah Untuk melaksanakan haji Dimanfaatkan hal tersebut dengan sebaik-baiknya Sehingga perkara da'wah ini sudah mulai menyebar meluas Ketempat-tempat yang ada di sekitar kota Mekah Maka orang-orang kafir kores Yang tidak senang dengan perkembangan da'wah Yang dilakukan oleh beliau Tentu tidak tinggal diam Yang menghadapi hal tersebut Mereka berusaha semaksimal mungkin Untuk menghalangi manusia Untuk mendengarkan dan menerima da'wah Yang disampaikan oleh Rasulullah SAW Maka di antara cara yang dilakukan oleh orang-orang kafir Untuk menghalangi Menghadapi da'wah tersebut Adalah Dengan menyebarkan Ejekan Hinaan Dan juga cacian terhadap Rasulullah SAW Dan juga kaum muslimin Tentunya tujuannya adalah untuk melemahkan Mental kaum muslimin Ketika mereka dihina dan direndahkan oleh orang-orang kafir kores Ya ketika lewat diguncing Ketika bertemu dicemoh Ya dihina Direndahkan martabatnya Ini yang dilakukan oleh orang-orang kafir kores Terhadap Rasulullah dan juga kaum muslimin Tujuannya adalah untuk melemahkan Kekuatan mental khususnya Rasulullah Dan juga orang-orang yang beriman secara umum Ya dengan dihinakan dan juga direndahkan Di ejek seperti itu Kita teruskan membaca keterangan tentang masalah ini Disampaikan berikutnya Wa kot aktharu minasukhriyati walistihzai Sungguh mereka banyak melakukan Ya mencacih Ya mencacih Mencacih Mencela Wa tathiki Dan juga menjadikan kaum muslimin sebagai bahan guyonan Ya Dijadikan orang-orang islam ini sebagai bahan guyonan Ditertawakan Hatta atharotha lika fi nafsin nabiye Sallallahu alaihi wasallam Sehingga hal seperti itu Ya memberikan pengaruh dalam jiwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yaitu menimbulkan Pengaruh Ya ada perasaan Yang gak enak Setiap ketemu di ejek Setiap ketemu di hina Ya dijadikan sebagai bahan guyonan Dan seterusnya Maka ini menimbulkan Pengaruh tersendiri pada jiwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ada perasaan sedih Ya Ada perasaan Ya susah dan seterusnya Kama kuala Allah ta'ala Sebagaimana ini difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Walakad na'alamu annahu yadhi kusadruka Bima yakulun Sungguh kami mengetahui Annahu yadhi kusadruka Menjadi sempit dada kamu Ya dikarenakan apa-apa yang mereka Katakan Ucapan-ucapan Ucapan-ucapan orang-orang kafir Ya ini menimbulkan Perasaan yang tidak enak pada jiwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Menjadikan dada beliau sempit Ya menjadikan dada beliau gelisah Dan seterusnya Walakad na'alamu annahu yadhi kusadruka Bima yakulun Sungguh kami mengetahui bahwasannya Menjadi sempit dada kamu disebabkan Karena apa-apa yang mereka Ucapkan Berupa hinaan dan Cacian tersebut Mentertawakan beliau dan juga Mentertawakan kaum muslimin Kemudian Allah meneguhkan beliau Rasulullah dihibur ketika hatinya Ada perasaan sedih Ada perasaan susah Allah meneguhkan Dan juga memberikan tasliyah Memberikan Ya hiburan kepada beliau Dan Allah menjelaskan kepada beliau Apa-apa yang bisa menghilangkan Kesempitan dada tersebut Ya sesuatu yang bisa Menghilangkan perasaan Sedih dan susah dari hati beliau Disebabkan karena hinaan orang-orang kafir Maka sucikanlah Dengan memuji Dan jadilah kamu termasuk Orang-orang yang bersujud Ini diperintahkan oleh Allah Banyak terus beribadah Kepada Allah SWT Dekatkan diri kepada Allah SWT Maka dengan hal-hal seperti itu Bisa menghilangkan kegundahan Ya dan juga kesedihan Yang ada dalam hati seseorang Ketika seseorang senantiasa Mendekatkan diri kepada Allah Tapi ketika seseorang ada masalah Ya dengan keluarganya Ada masalah dengan tetangganya Ada masalah dengan orang lain Kok malah dia menjauh dari Allah SWT Semakin gelisah hatinya Semakin susah dan semakin sempit jiwanya Sehingga Ya solusi Dan juga jalan keluar Untuk menghadapi semua masalah Yang dihadapi oleh manusia adalah Kembali kepada Allah SWT Mendekatkan diri dan beribadah Kepada Allah SWT Hal seperti itu akan menenangkan Dan menenteramkan jiwa seseorang Ketika Rasulullah merasa sedih Ya merasa sempit dadanya Mendengar hinaan dan cacian dari orang-orang kafir Allah memerintahkan beliau untuk Banyak beribadah kepada Allah Fasabih Bi hamdi robbika wakum minasajitin Bertasbihlah kamu dengan memuji rob kamu Dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang sujud Banyak beribadah kepada Allah SWT Wa'abudu robbaka hatta ya'tiakal yakin Dan beribadah kepada rob kamu Sembahlah Allah SWT Sampai datang kepada kamu Keyakinan Yaitu namanya sampai meninggal dunia Beribadah kepada Allah SWT Tidak cuma sebulan, dua bulan Setahun, dua tahun, lima tahun Sampai kapan kita beribadah kepada Allah Sampai kapan kita menyembah Allah SWT Hatta ya'tiakal yakin Sampai datang kepada kamu Yang namanya kematian Sehingga ini dibutuhkan untuk bersabar Seseorang beribadah kepada Allah SWT Dibutuhkan kesabaran As-sabru'ala ta'atillah Bersabar dalam rangka Melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT Karena beribadah tidaklah Ya terbatas dengan waktu Sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun Sampai datang ajal kepada kita semua Dan beribadah seperti ini bisa menghilangkan Kegelisahan, kesedihan, dan kesusahan Yang menimpak hati manusia Ya semuanya, tidak Rasulullah kita semua juga demikian Ketika kita dihadapkan Ya kepada masalah Baik masalah yang kecil, masalah yang besar Yang mana masalah tersebut kadang-kadang membuat Sesaknya jiwa kita, sempitnya dada kita Untuk bisa menghilangkan hal seperti itu Ya Kita hadapkan hati kita kepada Allah SWT Kita sandarkan jiwa kita kepada Allah SWT Banyak memuji, banyak menyanjung Banyak beribadah kepada Allah SWT Banyak berfikir dan mengingat Allah SWT Dengan seperti itu Seseorang akan mendapatkan ketenangan hati Dan ketenteraman jiwa Dan sungguh Allah telah menjelaskan untuk Rasulullah SAW Sebelum ayat ini Yang didalamnya mengandung atas liyah Ya hiburan tersendiri bagi Rasulullah Ya atas liyah mengandung hiburan Yang hiburannya tidaklah seperti Hiburan-hiburan yang dicari oleh orang-orang Zaman sekarang ini Ya mencari hiburan dengan menonton Ya mencari hiburan dengan jalan-jalan Mencari hiburan keluyuran kesana kemari Seperti itu hiburan yang dicari oleh kebanyakan manusia Ya tapi hiburan yang diberikan oleh Allah SWT Tidak demikian Kepada nabinya Ya untuk menyenangkan hati beliau Tidaklah Rasulullah SAW Rasulullah SAW diperintahkan datang saja ke tempat hiburan-hiburan Ya ke diskotik Ya itu jalan-jalan kesana kemari Ini merupakan hiburan tersendiri bagi Rasulullah Ketika Allah menjelaskan kepada beliau Bahwasannya Allah menjanjikan kepada beliau Bahwasannya Orang-orang yang menghina Dan merendahkan Rasulullah SAW Itu nanti akan mendapatkan Balasan tersendiri dari Allah SWT Sesungguhnya kami telah mencukupkan Untuk dirimu Wahai Rasulullah Wahai Nabi Muhammad Al-Mustahzi'in Yaitu terhadap orang-orang yang Menghina Mengejek Mencemooh Dan merendahkan kamu Sudah biarkan Nanti saya sendiri yang akan mengurusi dan menghukum mereka Tidak usah dihiraukan Tidak usah dilateni Tidak usah ditanggapi Dan tidak usah dimasukkan ke dalam hati Kami nanti Ya janji Allah Inna kafaynaka Kami yang akan memberikan kecukupan kepada kamu Mananya akan ditolong Oleh Allah SWT Ya beliau dari orang-orang yang telah menghina Dan merendahkan beliau Alladzina yaja'aluna ma'allahi ilahan akhar Yaitu orang-orang yang telah menjadikan bersama dengan Allah SWT Sesembahan yang lain Basawfaya'alamun Kelak mereka akan mengetahui Balasan daripada apa yang telah mereka kerjakan Ini ancaman dari Allah SWT Terhadap orang-orang yang Melakukan penghinaan dan Pengejekan terhadap Rasulullah SAW Wa akhbarahu Dan Allah menghabarkan Allah menghabarkan kepada nabinya Bahwasannya perbuatan mereka ini Berupa jajian, ejekan, cemohan, menggunjing, menghina Perbuatan mereka seperti ini Akan kembali kepada mereka Akan kembali kepada mereka Berupa petaka atas mereka Bencana atas mereka Kerugian dan kejelekan atas mereka Dari akibat perbuatan yang telah mereka lakukan Yaitu akan berbalik kepada mereka Berupa bencana dan musibah Kejelekan yang datang dari Allah SWT Baqa'ala Allah berfirman Dan sungguh telah dihina Utusan-utusan sebelum kamu Ini juga hiburan ya tersendiri Bagi Rasulullah Ketika Allah menjelaskan Ternyata nabi-nabi sebelumnya Rasul-rasul sebelumnya Ini juga dihina oleh kaumnya Wahai Muhammad Utusan-utusan sebelum kamu juga seperti itu Merasakan seperti apa yang kamu rasakan Dihina, direndahkan Dan juga dilecehkan oleh kaumnya Tapi dijelaskan oleh Allah Hukuman dan balasan bagi orang-orang Yang telah merendahkan dan melecehkan Utusan-utusan Allah Ya menimpalah Kepada orang-orang yang memberikan Ejekan diantara mereka Maka nubihi yastahziun Turun azab, turun siksaan Kepada orang-orang yang melakukan Penghinaan dan Ya pelecehan Maka nubihi yastahziun Akibat Daripada Apa yang telah mereka Lakukan berupa menghina Dan merendahkan Utusan-utusan Allah SWT Maka dengan Ya mendengar hal-hal seperti ini Rasulullah merasa terhibur Ya ternyata tidak cuma beliau sendiri Yang dihina oleh kaumnya Utusan-utusan terdahulu juga demikian Mereka juga mendapatkan Cacian dan cemohan Dari kalangan orang-orang yang ada di sekitarnya Demikian juga kita semua Seandainya kita berda'wah di jalan Allah SWT Kemudian da'wah kita Itu tidak mendapatkan sambutan yang baik Dari orang-orang yang ada di sekitarnya Malah kita dihina Ya dicaci dan dicemohan bersabar Nabi dulu juga seperti itu Ya ketika berda'wah Beliau juga mendapatkan Hal-hal seperti itu Maka hiburan tersendiri bersabar Seseorang Ya terjun di medan da'wah ketika Orang-orang yang ada di sekitarnya Ya membenci Menggunjing Mencemo'ah Dan juga merendahkan dirinya bersabar Hal seperti itu juga Dialami oleh Para nabi Yang mana ini merupakan Sunatullah Ya Sudah Sunatullah Bahwasannya orang-orang Yang mendakwahkan Agama Allah SWT Akan mendapatkan Hal-hal seperti itu Dari kalangan Orang-orang yang ada di sekitarnya Ini langkah pertama Yang dilakukan oleh Orang-orang kafir Quraish Untuk menghadapi Da'wah Rasulullah S.A.W. Di antara hal yang mereka lakukan Menyebarkan Hinaan-hinaan Cacian-cacian Dan juga Cemu'ohan kepada Rasulullah secara khusus Dan juga kaum muslimin Secara umum Tujuannya untuk Melemahkan Mental mereka Kalau mentalnya sudah Don Ya sudah Gak ada gairah Gak ada semangat untuk Mendakwahkan Agama Allah SWT Mentalnya sudah jatuh Mentalnya sudah jatuh dengan Dihina dan Direndahkan Tapi Rasulullah dan kaum muslimin Tetap diteguhkan oleh Allah SWT Al-Thani yang kedua Di antara perkara yang dilakukan oleh Orang-orang kafir Untuk Menghalangi manusia Dari dakwahnya Rasulullah adalah Memisahkan antara manusia Dan antara mendengarkan Dakwahnya Rasulullah Berusaha semaksimal mungkin Bagaimana manusia Tidak mendengar Dakwah tersebut Banyak sekali cara Yang mereka lakukan Ya Yaitu diupayakan Diusahakan Semaksimal mungkin Bagaimana manusia Tidak sampai mendengar Tidak sampai duduk Tidak sampai hadir Di majelisnya Rasulullah Maka selalu dicari berita Besok kajiannya dimana Ya diikuti terus Dipantau Ya besok Muhammad ini Dakwahnya dimana Oh disana Sudah Ya Kasih disana pertunjukan Orkes Melayu Ya Nanti biar gak datang ke masjid Mereka datang ke lapangan Orang-orang ya Lebih memilih Hiburan daripada Ya menghadiri Majelis taklim Ini yang dilakukan oleh Orang-orang kafir Qures Ya dimana ada Majelis taklim Di tempat yang lain Dia ngasih Kegiatan pula Yang sifatnya Hiburan-hiburan Bagi umat manusia Dan juga seperti itulah Yang dilakukan oleh Orang-orang kafir Saat sekarang ini Ya Manusia dikasih Hiburan-hiburan Supaya mereka Ya Lupa dari agama Yang mulia ini Dikasih Hiburan-hiburan Yang melalaikan Dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana hal ini Dulu dilakukan oleh Orang-orang Kafir Quresh Menghalangi manusia Memisahkan manusia Dari mendengarkan Dakwahnya Rasulullah Mereka telah Ya Menetapkan Kororu Membuat takrir Keputusan Ayyuthirus Syaghoba Untuk Membuat Kegaduhan Ya Membuat Kegaduhan Wayarfa'u Adawdo'a Dan mengeraskan Ya Suara Hiru Pikuk Pokoknya dijadikan Kacau ini Ya Ketika ada dakwah Ketika ada taklim Ketika ada kajian Ya dibuat Bagaimana Suasana tidak nyaman Suasana tidak nyaman Suasananya gaduh Ya Sehingga manusia Tidak konsentrasi Untuk mengikuti Dakwah Atau kajian tersebut Ini mereka telah Membuat ketetapan Seperti itu Ya Membuat kegaduhan Membuat kekacauan Di tempat-tempat Yang disitu Disampaikan dakwah Oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Mereka mengusir manusia Setiap melihat Nabi Ayo bubar Ini ada Muhammad Datang Mau ngaji Ini manusia diusir Setiap manusia Melihat Rasulullah datang Mau ngasih nasihat Mau ngasih taklim Mereka disuruh untuk bubar Sebelum mendengarkan Nasihat tersebut Ya Diperintahkan untuk pergi Sebelum berjumpa dengan Nabi Sallallahu alaihi wassalam Jadi mereka mengusir manusia Setiap mereka melihat Nabi Bersiap-siap untuk Melakukan dakwah Ya Mengajak mereka Untuk Mengikuti agama Allah Subhanahu wa ta'ala Intinya Setiap Rasulullah Mau mengadakan Mau mengadakan kajian Ya gampangannya Seperti itu Mau mengadakan majlis taklim Di satu tempat Orang-orang yang berkumpul Di tempat tersebut Diperintahkan untuk Bubar Ya diusir Setiap Rasulullah Bersiap-siap untuk Memberikan nasihat Kepada mereka Wa'allayatruku Lahu fursotan Yantahi zuha Libayanima Yada'u ilaihi Dan mereka tidak Memberikan kesempatan Kepada Rasulullah Layatruku Lahu fursoh Tidak memberikan Untuk Rasulullah Kesempatan Yang digunakan Untuk menjelaskan Apa-apa yang ingin Disampaikan kepada Umat manusia Ya pokoknya Selalu dibuat Suasana kacau Selalu dibuat Suasana gaduh Sehingga Tidak nyaman Tidak kondusif Keadaannya Untuk Menyampaikan Da'wah Ya Memberikan nasihat Kepada umat manusia Setiap datang Ya manusia Dibubarkan Atau ketika Mereka berkumpul Dibuat Suasana kacau Sehingga Tidak ada Kesempatan Bagi Rasulullah Untuk Ya Memberikan da'wah Memberikan tausiyah Menyampaikan Nasihat Kepada umat manusia Dan ini sudah Ya mereka saling Berwasiat Ya diantara mereka Pokoknya nanti Kalau Muhammad datang Sudah buat Suasana kacau Buat Suasana Ya gaduh Setiap kali Orang ini datang Ya buat Suasana seperti itu Sehingga dia tidak bisa Mendakwahkan Agama Allah Subhanahu wa ta'ala Ini sudah Diwasiatkan Sesama mereka Pokoknya Lakukan seperti itu Sebagaimana Yang dinukil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Dan berkatalah Orang-orang kafir Ya Orang-orang Mushrik Yang ada Di negeri Quresh Orang-orang Kafir Quresh Janganlah kalian Mendengarkan Al-Quran ini Bahaya Bisa tersihir Kalian nanti Kalau telinga Kalian sampai Mendengarkan Al-Quran Yang dibaca oleh Muhammad Bisa berubah Kalian nanti Janganlah kalian Mendengarkan Al-Quran ini Dan gaduh Kalian Ya di dalam Al-Quran ini Ya Ketika Rasulullah Membaca Al-Quran Jangan didengarkan Buatlah suasana Gaduh Ya Buatlah suasana Yang gak tenang Ya Ngomong sendiri Rame Sendiri Teriak-teriak Ya ketika Ngobrol Suaranya dikeraskan Wal-Ghufihi La'allakum taglibun Mudah-mudahan Kalian bisa Menang Bisa mengalahkan Da'wah yang dilakukan oleh Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ini Yang dilakukan oleh Orang-orang kafir Untuk menghalangi manusia Dari da'wahnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya suasana dijadikan kacau Sehingga mereka gak sempat Mendengarkan Bajaan Al-Quran Dan mereka terus melakukan Seperti itu Di majlis-majlis Di tempat-tempat Yang ingin Dilakukan da'wah oleh Rasulullah Mereka melakukan Seperti itu Dilakukan dengan keras Ya Yaitu dilakukan dengan Kekerasan Dan juga Kesungguhan Gak main-main mereka Gak main-main Menghalangi manusia Dari Da'wah yang mulia ini Dengan kekerasan Dan kekuatan mereka Sampai-sampai Pertama kali Al-Quran yang bisa dibacakan oleh Rasulullah Di tempat-tempat perkumpulan mereka Yaitu waktu berjalan beberapa tahun Sampai tidak bisa membacakan Satu ayat saja di hadapan manusia Karena seperti itu ya Dibuat suasana gaduh tadi Dimana beliau mau ngaji Suasananya gaduh Dimana mau taklim Suasananya kacau Mereka rame teriak-teriak Sampai-sampai pertama kali Al-Quran Yang mampu dibacakan oleh Rasulullah Di tempat perkumpulan mereka Yaitu surat an-najm Yang demikian itu terjadi pada bulan Ramadan tahun kelima Ya minan nubuati dari kenabian Lima tahun setelah diangkat menjadi nabi baru bisa Ya membacakan ayat-ayat Al-Quran di tempat perkumpulan mereka Karena memang demikian orang-orang kafir Quras tidak memberikan kesempatan Kepada beliau yang ngaji di tempat-tempat umum Ya tidak memberikan kesempatan kepada beliau Kemana beliau datang selalu diikuti Dibuat suasana kacau Sehingga tidak jadi ngaji Tidak jadi ta'lim Ya tidak jadi memberikan nasihat Karena suasananya tidak kondusif Sampai lima tahun berjalan Ya dari Semenjak Rasulullah diangkat menjadi nabi oleh Allah SWT Ya baru setelah tahun kelima ini Rasulullah memiliki kemampuan untuk Membajakan ayat Al-Quran Di tempat-tempat keramaian Yang didatangi oleh umat manusia Dan mereka Orang-orang kafir ini Ketika mereka mendengar nabi SAW Membaca ayat-ayat Al-Quran ketika sholat Ya ketika sholat Disamping Ka'bah Rasulullah mengeraskan bacaannya Ya mengeraskan bacaan sholatnya Ketika orang-orang kafir Quras Ya mendengar Rasulullah Membaca Al-Quran Di dalam sholatnya Dan seringnya Rasulullah Membaca ayat-ayat Al-Quran ini Ketika sholat malam Ketika sholat malam Bacaannya dikeraskan Dan didengar oleh Orang-orang kafir Quras Apa yang dilakukan? Sabbul Qur'ana Mereka mencaci Al-Quran Ya Ini Al-Quran dicaci Kalemnya Allah SWT dicaci Dicela oleh orang-orang kafir Mereka mencaci dan mencela Al-Quran Dan juga mencaci yang menurunkannya Ya Jibril yang telah menurunkan Al-Quran Kepada Nabi Muhammad Juga dicaci oleh Tidak lupu dari cacian Orang-orang kafir ini Tidak cuma Rasulullah yang dicaci Al-Qurannya juga dicaci Malaika Jibril juga Tidak lupu dari cacian mereka Wa man angzalahu Wa man ja'abihi Wa man angzalahu Zat yang telah menurunkannya Allah juga dicaci Wa man ja'abihi Dan juga yang membawa Al-Quran ini Malaika Jibril Al-Quran dicela Allah juga dicela Malaika Jibril yang membawa Al-Quran juga Ya mendapatkan celaan dari mereka Hatta angzalallahu ta'ala Akhirnya Allah menurunkan Ya ayat kepada Nabi Muhammad Nabi Muhammad ditegur oleh Allah Ini kamu wahai Muhammad Kalau sholat Bacaan kamu dikeraskan Didengar oleh orang-orang kafir Menimbulkan jengkel mereka Ya membuat gerah mereka Sehingga akibatnya mereka mencela Al-Quran Mencela yang menurunkan Al-Quran Juga mencela Malaika Jibril Yang membawa Al-Quran Lalu Allah memerintahkan Nabi-Nya Kamu jangan mengeraskan Bacaan sholat kamu Ya kalau sholat Bacaannya jangan terlalu dikeraskan Karena akibatnya seperti itu Ya Akibatnya ketika kamu mengeraskan Bacaan Al-Quran Didengar oleh orang-orang kafir Mereka marah-marah Ketika marah Dicaci Al-Quran ini Maturotnya lebih besar Dan kamu jangan terlalu Merendahkannya Jangan terlalu keras Dan jangan terlalu Lirih Ya terlalu rendah Suaranya Dan carilah Dan carilah diantara Hal tersebut Jalan Yaitu tengah-tengah Bacaannya tidak terlalu dikeraskan Dan juga tidak terlalu dipelankan Ini karena Ketika dikeraskan bacaannya Menimbulkan Yaitu hal yang malah Tidak bagus Ketika dikeraskan bacaannya Malah Menimbulkan kemarahan Orang-orang kafir Ketika mereka marah Mencaci Allah Subhanahu wa ta'ala Mencaci Al-Quran Malaikat Jibril juga Dicaci oleh mereka Dan ini Maturotnya Lebih besar Daripada Masalahah yang Didapatkan Kemudian ada seseorang Yang bernama Nadr bin Al-Harith Itu pergi Ketempat Yang namanya Al-Hiroh Tempat yang ada Di daerah Kufah Wasyami Dan juga pergi Kesam Untuk Belajar Belajar apa? Belajar tentang Cerita Orang-orang Terdahulu Tujuannya Untuk menandingi Da'wahnya Rasulullah Mereka Belajar Ceritanya Gatut Kocok Gimana Ceritanya Kisah-kisah Legenda Zaman dahulu Itu dipelajari Kemudian nanti Ini Didungengkan Di Tengah Masyarakat Ketika mereka Sudah mendapat Ketika dia Sudah mendapatkan Cerita-cerita Legendaris Seperti itu Kisahnya orang-orang Terdahulu Baik raja Ataupun orang-orang Yang dianggap Punya Kedudukan Perjalanan hidupnya Kisahnya Gimana Ketika pulang Nanti mereka Dungeng Cerita di Dungeng Cerita di masyarakat Untuk Menyaingi Da'wahnya Rasulullah Nadir bin Al-Harith Pergi Ke Hayroh dan Sam Dia Dia belajar Dari mereka Cerita rakyat Cerita rakyat Cerita bangsa Orang-orang Terdahulu Syabian Ya Intinya belajar Tentang cerita Dungeng Yang kadang Yang kadang-kadang Ceritanya adalah Cerita yang dibuat-buat Tidak ada Kenyataannya Ya Tapi seperti itu Kisah ini sudah Ma'ruh di tengah Masyarakat Yang biasanya Disenangi oleh Umat manusia Yang mana Orang-orang Syam Dan juga Orang-orang Khiroh disini Mereka Bercerita tentang Raja-raja mereka Dan juga Pimpinan Pimpinan mereka Ini yang dipelajari Belajar tentang Kisah Para raja Kisah Para pembesar Mithlu Rustum Ya Seperti Ceritanya Rustum Wa'is Fandiyar Ya Ceritanya Isfandiyar Dan juga Dungeng-dungeng Yang lainnya Cerita-cerita Yang lainnya Berkaitan dengan Orang-orang Terdahulu Falam Ma'roja'a Ketika dia pulang Nathir bin Harith Ya ketika sudah Dapat cerita Yang banyak Yang bisa Dijadikan sebagai Bahan Cerita di tengah Masyarakat Ya dan juga Ma'rojiknya Ini 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 Seterusnya Ya buku-buku Rujukannya Ketika sudah Mengantongi Cerita-cerita Yang banyak Ya dia pulang Ketempatnya Kembali ke Kota Mekah Akhotha Ya'akidun Nawadi Wal-Majalis Ya dia mulai Mengadakan Ya An-Nawadi Ya Undangan-undangan Dan juga Mengadakan Majelis-majlis Manusia Dikumpulkan Intinya Ketika Ketika sudah Ketika dia Sudah memiliki Bahan Ya untuk Bercerita Untuk Undungeng Di hadapan Manusia Dikumpulkan Manusia Diumumkan Ya nanti Malam Ada Ya perkumpulan Seperti ini Ya akan Dihadiri oleh Ini Ya ceritanya Demikian Ya Kusuhad Hadihil Kisoso Dalam Majelis-majlis Dalam Pertemuan-pertemuan Tersebut Dikisahkan Ya Didungengkan Diceritakan Kisah-kisah Tersebut Dan ini Bisa Memalingkan Manusia Ya Bisa Memalingkan Manusia Untuk Mendengar Dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Intinya Mengadakan Ya Kajian Tandingan Mengadakan Majelis Tandingan Bagaimana Manusia Tidak Pergi Ke Majelisnya Muhammad Untuk Mendengarkan Pengajian Sudah Ya Disini Diadakan Majelis Yang Lain Isinya Cerita Tentang Kisah Orang-orang Terdahulu Ketika Dia Mendengar Ada Suatu Majelis Disitu Duduk Nabi Sallallahu Alayhi Salam Ya Ada Pertemuan Ya Ada Rasulullah Disitu Ada Rasulullah Ingin Memberikan Nasihat Mengingatkan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kholifahu Fidhalikal Majelisi Ya Dia Mengiringi Majelis Tersebut Mengadakan Majelis Tandingan Ya Selalu Dipantau Selalu Diikuti Besok Kemana Ini Ngajinya Oh Kesana Langsung Diadakan Ya Kajian Tandingan Di Diikuti Lagi Besok Kemana Dia Ya Besok Kemana Dia Sekarang Dimana Diikuti Terus Setiap Rasulullah Mengumpulkan Manusia Untuk Berdakwah Diadakan Majelis Tandingan Untuk Ya Tadi Menghalangi Manusia Supaya Enggak Hadir Ke Majelis Tersebut Tapi Menghadiri Majelis Dirinya Dan Menceritakan Kepada Mereka Mengkisahkan Kepada Mereka Kisah Kisah Tersebut Kisah Para Para Raja Lalu Dia Mengatakan Dengan Apa Muhammad Ini Lebih Bagus Ceritanya Daripada Saya Dengan Apa Muhammad Ini Lebih Bagus Ceritanya Daripada Saya Mananya Dia Merasa Sombong Tidak Akan Bisa Laki-laki Ini Menandingi Majelis Saya Tetap Manusia Lebih Suka Menghadiri Majelis Saya Ini Di antara Yang Dilakukan Oleh Mereka Menghalangi Manusia Dari Jalan Allah S.W.T Mendengarkan Dakwahnya Rasulullah Mengadakan Majelis Majelis Tandingan Tapi Isinya Berbeda Bukan Ilmu Tapi Isinya Cerita Dan Dongengan Lalu Mereka Mencari Cara Yang Lain Tidak Berhenti Sampai Situ Saja Lebih Parah Lagi Tidak Cuma Dongeng Yang Mereka Lakukan Tidak Cuma Cerita Itu Masih Mending Kalau Dikumpulkan Cuma Dikasih Dongeng Masih Mending Tidak Terlalu Parah Akibatnya Langkah Yang Diambil Berikutnya Lebih Parah Lagi Cara Yang Diambil Fastaro Jariyatan Mughon Niatan Disewa Gadis Mughon Niatan Artis Artis Yang Masih Gadis Ini Inul Diundang Untuk Goyang Ngebur Ini Orang Seneng Sekali Ada Inul Sudah Kita Ikut Ngeburnya Inul Saja Lebih Hot Ini Bastaro Jariyatan Mughon Niatan Dia Menyewa Gadis Biduan Artis Nanti Untuk Menghibur Manusia Ini Majlis Taklim Diimbangi Disaingi Dengan Hiburan Hiburan Seperti Ini Luar Biasa Lebih Parah Lagi Lebih Parah Yang Mereka Lakukan Dan Ini Juga Dilakukan Oleh Orang Orang Kabir Saat Sekarang Ini Bagaimana Manusia Dihibur Dengan Hiburan Hiburan Seperti Ini Supaya Lupa Dari Agama Allah Subhanahu Wa ta'ala Para Pemudanya Ya Dihibur Dengan Hiburan Hiburan Yang Melalaikan Dan Mereka Tidak Sadar Hiburan Hiburan Yang Disuguhkan Oleh Orang Orang Kabir Yang Semuanya Mereka Punya Misi Punya Tujuan Tentunya Tidak Cuma Dari Masalah Keuntungan Ya Tidak Cuma Keuntungan Materi Saja Yang Mereka Inginkan Tapi Dibalik Itu Untuk Merusak Ya Kaum Muslimin Untuk Menjauhkan Mereka Dari Agama Allah Subhanahu Wa ta'ala Mereka Menyewa Biduan Yang Masih Gadis Ya Maka Tidaklah Orang Kafir Kures Ini Tidaklah Dia Mendengar Seorang Pun Dia Ingin Masuk Kedalam Agama Islam Melainkan Diseret Ya Diajak Untuk Ya Menghadiri Hiburan Dari Artis Tersebut Ini Ya Dia Pengen Ngaji Sudah Enggak Usah Ngaji Dapat Apa Ngaji Itu Sudah Kita Pergi Sana Ini Ada Layar Tanjep Ini Ada Orkes Melayu Ini Ada Konser Ini Enggak Usah Ngaji Dapat Apa Kamu Ngaji Ini Kita Ini Masih Muda Masa Ngaji Kita Senang Senang Dulu Nanti Kalau Sudah Tua Kita Bertobat Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Ini Tipuan Dari Mereka Tidaklah Dia Mendengar Seorang Pun Ketika Dia Ingin Masuk Kedalam Agama Islam Dia Ingin Hadir Di Majlis Nya Melainkan Dibawa Orang Ini Sudah Kita Joget Aja Dulu Kita Lihat Ngeburnya Inul Dulu Senang Senang Pokoknya Nanti Kalau Ngaji Dapat Apa Ini Luar Biasa Godaan Mereka Kalau Masih Pemuda Digoda Dengan Godaan Godaan Seperti Ini Enggak Kuat Dia Artis Masih Gadis Dia 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 Menyaksikan Hal-hal Seperti Itu Yang Sudah Santri Saja Jebol Pertahanannya Apalagi Yang Enggak Pernah Nyantri Luar Biasa Wayakulo Dan Dia Berkata Ini Yang Panitianya Yang Mendatangkan Artis Dan Biduan Ini Dia Berkata Kasih Minum Dia Siapa Yang Enggak Seneng Ada Artis Dari Jakarta Ayo Mas Minum Mas Luar Biasa Apalagi Dipoto Lihat Ini Saya Minum Sama Artis Makan Dengan Artis Wayakulo Dikatakan At Ami Was Kihi Wagon Kasih Makan Dia Kasih Minum Dia Hibur Dia Dengan Nyanyian Ini Yang Dilakukan Hatha Khairun Mimma Yada'u Ka'ilaihi Muhammadun Dikatakan Ini Lebih Baik Daripada Apa-apa Yang Diserukan Oleh Muhammad Kamu Ngaji Dapat Apa Kamu Ngaji Dapat Apa Ya Cuma Seperti Itu Keadaan Kamu Nggak Berubah Nanti Nggak Jadi Orang Kaya Kamu Kalau Ngaji Terus Ya Sudah Kita Cari Hiburan Dulu Ini Lebih Baik Daripada Apa Yang Diserukan Oleh Muhammad Seperti Ini Allah Berfirman Yaitu Artinya Diantara Manusia Ada Yang Dia Membeli Lahwal Hatif Ucapan Yang Sia Sia Yaitu Para Ahlu Tafsir Menafsirkan Lahwal Hatif Adalah Al-Gina Kebanyakan Ahlu Tafsir Menafsirkan Lahwal Hatif Adalah Al-Gina Diantara Manusia Ada Yang Membeli Ya Nyanyian Menyewa Para Artis Menyewa Para Biduan Wanita Untuk Menyesatkan Manusia Dari Jalan Allah Subhanahu Wata'ala Ini Yang Dilakukan Oleh Diantara Yang Dilakukan Oleh Orang Orang Kafir Zaman Dahulu Untuk Menghalangi Manusia Dari Jalan Allah Subhanahu Wata'ala Disewa Para Biduan Disewa Para Artis Untuk Menghibur Manusia Ya Untuk Memberikan Hiburan Hiburan Kepada Manusia Kalau Mereka Sudah Seperti Itu Lupa Dan Lalai Daripada Da'wah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Lahwal Hatif Dalam Ayat Ini Sebagaimana Yang Ditafsirkan Oleh Kebanyakan Ahlu Tafsir Adalah Al-Gina Sehingga Dari Sini Ulama Menjelaskan Nyanyian Ini Hukumnya Haram Karena Tanyanyian Ya Ini Termasuk Sesuatu Yang Dijadikan Oleh Orang-orang Kafir Qures Zaman Dahulu Untuk Menghalangi Yang Memisahkan Manusia Dari Mendengar Al-Quran Al-Gina Nyanyian Ataupun Musik Adalah Sesuatu Yang Diharamkan Sehingga Kita Kaum Muslimin Secara Umum Khususnya Para Santri Hati-hati Dari Masalah Ini Ya Hati-hati Dari Masalah Ini Kadang-kadang Ada Para Santri Untuk Menghilangkan Kejenuhan Dengarkan Musik Dengarkan Nyanyian Tidak Menenangkan Hati Kita Lari Hati Kita Gelisah Lari Kepada Seperti Itu Tidak Akan Menjadikan Tenang Hati Kita Tapi Sesuatu Yang Bisa Menenangkan Hati Kita Banyak Mengingat Allah Subhanahu Wata'ala Ketika Jenuh Dari Satu Perkara Ambil Perkara Yang Lainnya Yang Diperintahkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Jenuh Membaca Mendengar Atau Mendengar Juga Jenuh Cari Aktivitas Yang Lain Yang Tidak Diharamkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Jangan Untuk Menghilangkan Kejenuhan Lari Kepada Sesuatu Yang Diharamkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Mendengarkan Musik Mendengarkan Nyanyian Hukumnya Haram Apalagi Para Penuntut Ilmu Yang Kesibukan Dia Mempelajari Agama Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Telinganya Masih Biasa Dimasukkan Perkara Perkara Seperti Itu Hancur Ilmu Yang Ada Dalam Hatinya Hancur Rontok Kembali Ilmu Yang Sudah Masuk Kedalam Hatinya Enggak Akan Berkumpul Pada Hati Seseorang Antara Al-Quran Dengan Musik Enggak Akan Berkumpul Dalam Hati Seseorang Al-Quran Dan Nyanyian Enggak Akan Berkumpul Ketika Al-Quran Ada Dalam Hati Dimasukkan Lagu Dimasukkan Nyanyian Hilang Al-Qurannya Ini Sudah Merupakan Sunatullah Seperti Itu Sehingga Para Santri Secara Khusus Harus Menjauhkan Dirinya Dengan Sejauh Jauhnya Ya Seandainya Sudah Terlanjur Selama Ini Sebelum Ngaji Ya Dia Sudah Mania Seperti Itu Sudah Kecantuan Sudah Punya Idola Dengan Artis Artis Gak Boleh Ketika Kita Sudah Ngaji Seperti Ini Tetap Diidolakan Artis Tersebut Punya Kenangan Dengan Artis Ini Punya Kenangan Dengan Lagu Ini Tetap Didengarkan Tetap Diikuti Gak Boleh Bertobat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ditinggalkan Sejauh Jauhnya Ketika Kita Sudah Mengetahui Dan Sudah Ngaji Bahwasannya Ini Adalah Sesuatu Yang Diharamkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dulu Orang-orang Kafir Quraish Untuk Menghalangi Manusia Dari Da'wah Menghalangi Manusia Dari Al-Quran Yaitu Dengan Mendatangkan Para Artis Para Biduan Disuruh Nyanyi Ini Yang Dilakukan Oleh Mereka Maka Seandainya Kita Sudah Ngaji Kok Kita Masih Mendengarkan Nyanyian Tersebut Kita Mengikuti Ya Apa Yang Dilakukan Oleh Orang-orang Kafir Quraish Zaman Dahulu Ketika Mereka Ingin Menjauhkan Manusia Dari Taklim Diajak Menghadiri Artis Tersebut Diajak Untuk Mendengarkan Biduan Tersebut Apabila Kita Seperti Itu Secara Tidak Langsung Kita Mengikuti Orang-orang Kafir Quraish Ya Untuk Menghadiri Dan Mendengarkan Nyanyian Nyanyian Yang Didindangkan Oleh Para Artis Dan Kalau Kita Perhatikan Artis Keadaannya Rata-rata Seperti Itu Ya Gak Ada Artis Yang Dia Bertakwa Kepada Allah Subhan Wt Gak Ada Artis Rata-rata Orang Fasik Ya Itu Lagu-lagunya Isinya Semuanya Seperti Itu Ya Isinya Demikian Isinya Semuanya Menjauhkan Manusia Dari Agama Allah Subhanahu Wta'ala Rata-rata Para Artis Adalah Orang Yang Jauh Dari Masjid Jauh Dari Ta'lim Jauh Dari Agama Allah Subhanahu Wta'ala Dan Tidak Ada Yang Namanya Lagu Islami Itu Gak Ada Lagu Semuanya Sama Ya Tidak Ada Yang Pernah Meng-Islamkan Lagu Itu Gak Ada Sejak Kapan Lagu Masuk Kedalam Agama Islam Siapa Yang Meng-Islamkan Dan Syahadatnya Seperti Apa Gak Ada Lagu Semuanya Sama Tidak Ada Lagu Yang Islami Ini Cuma Sekedar Penamaan Semuanya Sama Lagu Musik Adalah Sesuatu Yang Diharamkan Oleh Allah Subhanahu Wta'ala Karena Kenyataannya Orang Kalau Sudah sibuk Dengan Hal-hal Seperti Itu Dia Akan Jauh Dari Al-Quran Ya Orang Kalau Sudah sibuk Seperti Itu Jauh Dari Da'wah Yang Benar Ya Akan Menyimpang Walaupun Yang Didengarkan Mungkin Lagu-lagu Islami Ya Ada Solawatnya Ada Tahlilnya Ya Tapi Gak Pernah Dia Mendengarkan Al-Quran Ya Akhirnya Gak Pernah Dia Mendengarkan Al-Quran Tiap Hari Yang Didengarkan Seperti Itu Walaupun Dikatakan Islami Sama Saja Hasilnya Ya Memisahkan Manusia Dari Al-Quran Dan Juga Memisahkan Manusia Dari Agama Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Ayat Ini Dijelaskan Ya Diantara Manusia Ada Yang Membeli Lahwal Hatith Ucapan Ucapan Yang Sia Sia Ditafsirkan Oleh Para Ulama Adalah Yaitu Al-Hina Nyanyian Nyanyian Tujuannya Untuk Apa Disewa Para Artis Didatangkan Para Biduan Liyudilla Ansabilillah Untuk Menyesatkan Manusia Dari Jalan Allah Subhanahu Wata'ala Bi Ghoiri Ilmin Dengan Tanpa Didasari Dengan Ilmu Wayat Takhidha Wayat Takhidha Huzua Dan Juga Menjadikannya Sebagai Bahan Cemo'ohan Bahan Hinaan Ula'ikalahum Azab Muhin Bagi Mereka Azab Yang Menghinakan Mereka Itu Akan Mendapatkan Adab Yang Menghinakan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Ini Di antara Hal Yang Dilakukan Oleh Orang Orang Kafir Kures Untuk Menghadapi Da'wah Yang Semakin Meluas Da'wah Yang Semakin Genjar Dilakukan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Salam Namun Usaha Mereka Ini Semuanya Sia-sia Allah Subhanahu Wata'ala Menghendaki Memenangkan Agamanya Ini Di atas Seluruh Agama Walaupun Dihalang-halangi Dan Dirintangi Dijauhkan Manusia Dari Agama Allah Subhanahu Wata'ala Da'wah Tidak Bisa Dibendung Da'wah Tidak Bisa Dihentikan Da'wah Terus Berkembang Dimana-mana Yang Akhirnya Islam Ini Sampailah Keseluruh Penjuru Dunia Dengan Da'wah Beliau Dan Da'wah Yang Dilakukan Oleh Sahabat Sahabat Beliau Dan Diteruskan Orang-orang Yang Mengikuti Mereka Di Dalam Kebaikan Sementara Ini Yang Kita Sampaikan Atau Kita Bacakan Dalam Kesempatan Suri Yang Berbahagia Ini Semoga Bermanfaat Kita Cukupkan Sampai Disini Subhanakallahumma Rabbana Wabihamdika Asyadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilaih Walhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum